Ketika saya kesana, ini saya pun masih merasakan energi. Di tangan kiri saya, di tangan kanan saya rasanya merinding. Yang dibilang orang-orang disitu ada sosok perempuan, badannya ular dan lain sebagainya. Saya jawab, nggak bener itu. Dia narik seperti ini, di depan saya seperti ini. Dia narik-narik gini kan. Masuk! Film superhorror, KKN di Desa Penari masih menjadi parbincangan panas. Tapi yang paling menarik, banyak peristiwa mistik. Tegak-teki lokasi hingga kini masih menjadi misteri. Ki Arjuna Samudera, praktisi spiritual asal Solo. Mencoba menembus dimensi Desa Penari dan mengungkap keaslian dari cerita KKN di Desa Penari. Ia membuat gambaran langsung, titik sesungguhnya dari cerita misteri ini. Termasuk sosok Badarauhi yang dianggap Ki Arjuna tidak ada. Melainkan ada sosok Sari, wanita seksi yang jago menari. Lalu, seperti apa kisah mistis para pemain KKN di Desa Penari? Benarkah sejumlah pemain merasakan suasana metafisika yang sangat kuat? Bahkan, diding boneng yang dikenal sebagai pemain senior harus melakukan ritual-ritual tertentu setiap memasuki set film. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terus menjadi parbincangan yang seolah tanpa henti, KKN di Desa Penari berubah menjadi misteri tak terpecahkan. Setiap hari bertambah penyedap rasa, sehingga gulungan misteri bertambah tebal. Setiap orang memiliki cara pandang berbeda, termasuk Ki Arjuna Samudera yang memiliki versi tersendiri. Tapi, spiritualis asal Solo ini mengakui ada kekuatan sangat besar di Desa Penari. Lalu, seperti apa versi Ki Arjuna Samudera yang berusaha menembus dinding mistik Desa Penari yang disebut-sebut berada di ujung timur Pulau Jawa? Saya akan mulainya dulu untuk mencoba untuk menembus dimensi yang ada di sana. Ketika saya mencoba untuk menembus di Desa KKN yang viral ini, Saya di sini hanya melihat pegunungan, jadi di situ saya melihat dataran yang tinggi. Ini enggak tahu kenapa telinga saya di kanan ini panas rasanya, rasanya panas. Di sini akan saya gambarkan saja ya. Mungkin kalau gambaran saya kurang bagus enggak apa-apa lah. Yang penting ini hanya sebuah ilustrasi dari saya. Di sini saya gambarkan, ini ada sebuah gunung. Dan sebuah gunung ini ada sebuah lintas ya, jalan kayak jalan raya gitu. Jalan raya yang memutari gunung ini. Jadi yang saya lihat seperti itu. Nah, di sini ada sebuah jalan raya. Di sebelah sini itu ada hutan. Terus di sebelah sini ini kayak ada air mata di sini. Yang pada orang-orang bilang banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Nah, dari yang saya cek ketika saya ke sana, ini saya pun masih merasakan energi. Di tangan kiri saya, di tangan kanan saya rasanya merinding gitu. Bulu kuduk saya berdiri. Dan di sini saya juga melihatnya gini. Bahwa saya di hutan ini, dalam kacamata batin saya ya di sini ya. Yang dibilang orang-orang di situ ada sosok perempuan, badannya ular dan lain sebagainya. Saya jawab, enggak benar itu, itu enggak benar gitu. Mereka memang menemui kampung. Ya di situ saya katakan ini adalah kampung gaib. Di sini adalah kampung gaib ya. Di sini ada kampung gaib. Dan di sini memang ditempati oleh banyak penghuni. Seperti ada harimau, seperti ada gandarawo, ada siluman kerah, ada puto ijo. Ada orang tua berpakaian baju putih, berpakaian kebaya. Terus di situ juga saya melihat ada sosok orang tua, laki-laki pakai peci, terus pakai tongkat dan lain sebagainya. Di situ juga ada beberapa siluman-siluman yang ada di hutan ini. Cerita tentang orang-orang yang masuk kawasan hutan belantara dengan perkampungan gaib disebutkan Ki Arjuna sebagai kecerobohan. Sebab barangkali saja orang-orang ini masuk tanpa permisi. Sehingga terseret ke dimensi gaib yang di perkampungan para lelembut itu sedang ada hajatan. Dan banyak sosok mistik yang bisa dijumpai di sana. Karena memang merupakan desanya mahluk tak terlihat. Kalau dikatakan ada orang kerasukan seorang penari, saya dalam versi saya, saya katakan itu sebuah danyang. Danyang atau salah satu penguasa kerajaan jin. Kalau saya katakan bukan kerajaan jin, perkampungan gaib yang ada di situ. Nah kebetulan aja mereka digiring oleh sosok gendarowo. Di situ saya hanya melihat banyak pohon-pohon jati di situ. Mereka masuk, di situ ada jalan setapak. Jalan setapak untuk masuk ke arah hutan. Nah begitu mereka masuk ke arah hutan, mereka merasa menemui suatu perkampungan. Padahal di situ itu adalah halusinasi mereka. Penggambaran mereka secara tidak langsung. Dalam kacamata saya, di situ banyak danyang-danyang. Atau bisa kalau teman-teman ganjil misteri biar lebih paham. Itu mereka itu seperti Dewi-Dewi. Jadi Dewi-Dewi pakai sampur, pakai selendang. Nah kebetulan juga teman-teman si A, C, B, C ini tidak bisa saya sebutkan namanya ya. Mereka masuk ke kampung itu pada saat ada acara. Di situ ibaratnya desa itu ada acara seperti kayak sinden, seperti kayak ada pewayangan dan lain sebagainya. Kenapa mereka mendengarkan ada suara gambelan, ada suara kelenengan, ada suara ini dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak melakukan kecerobohan, mereka tidak akan masuk ke dimensi mereka. Secara gamblang, Ki Arjuna memberikan gambaran desa penari yang merupakan perkampungan gaib. Ia bahkan kerauhan sosok tua yang disebutnya sebagai Eang Nyimas Ayurat Nosari. Yang disebut-sebut sebagai salah satu penguasa kawasan hutan desa penari. Ada yang namanya simbahnya itu perempuan tua. Perempuan tua dia suka ini, kalau orang jauh bilang kinang ya. Dia suka kinang. Ini badan saya mendadak, ini keringat-keringat saya. Karena saya coba masih menembus ke kawasan itu. Jadi di situ salah satu simbah setrinya itu yang namanya Nyimas Ayurat Nosari, itu simbah putri yang memiliki kawasan hutan itu. Dan dia mencoba untuk menceritakan kebenaran yang ada di kampung itu. Di kampung itu tata letaknya kalau saya lihat ada ibarat kalau di kampung kita itu RT ya. Itu ada beberapa RT di kampung itu. Si Nyai ini bilang ke saya, saya nyumba nanya apakah benar ada perempuan-perempuan dan laki datang ke tempat ini. Dan di situ saya melihatnya kayak orang mau kemah. Jadi kayak orang mau camping bahasanya gitu. Ketika dia masuk di hutan ini disambutlah. Di situ pas waktu ada acara, istilahnya di kampung itu ada acara kayak gamelan, besindenan. Itu bagi saya hal biasa. Ketika kita mendatangi suatu tempat, kita tahu-tahu melihat ada kampung, setelah kita selesai dari kampung itu, kita tengok lagi kampung itu hilang. Itu bagi saya hal biasa. Karena apa? Itu di hutan. Di hutan belantara yang gak ada orang. Di hutan ini memang tempatnya, mengguninya mereka ada di situ. Ketika kita ibaratnya datang ke hutan, kita datang ke tempat yang angker, kita juga diwajibkan kalau untuk orang agama Islam atau selain agama, kita diwajibkan untuk orang jahat mengatakan pelomong. Desa Penari dalam gambaran Ki Arjuna merupakan belantara yang angker penuh jebakan mistik. Para mahasiswa terjebak di perkampungan gaib yang penuh dengan dimensi misterius. Lalu seperti apa saat Ki Arjuna mencoba menarik kekuatan dasyat dengan penghuni Desa Penari. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Desa Pendari menjadi tempat paling dicari selama ini. Penuh misteri karena menyaji horor yang lekat dengan kabut pekat aura metafisika. Ki Arjuna berusaha menarik energi langsung dengan seorang mediator. Saat berusaha dimasukkan, mediator tergeletak dan hanya berdiam. Rupa-rupanya tidak mudah untuk menghadirkan sosok gaib di Desa Pendari. Di sini ya teman-teman bukan jenis misteri. Saya sedang mencoba untuk melakukan menginvestasi energi. Kehadirannya sosok perempuan ini saat ini dia pakai baju kuning, dia pakai makutak, rambutnya panjang, dan dia pakai selendang merah. Baju ini sampai bawah ini kuning semua. Lihat tadi selendangnya merah itu dia narik seperti ini. Di depan saya seperti ini. Dia narik-narik gini kan. Kayak memberi kode ke saya. Di sini tuh kayak gini. Di baratnya baju itu bahasanya apa ya. Jadi gini mas. Slide gini kan. Ini saya contohin slide gini. Ini bajunya segini. Tapi ini rok sampai segini kan. Ini ada lapisan lagi. Ini selendang merah. Ini baju kebaya. Ini saya melinding. Saya melinding nih. Berdiri semua nih. Akan saya coba untuk masuk ke salah satu santri saya. Karena saya terus terang aja di santri saya belum pernah saya coba untuk kemasukan sebahasa jenis seperti itu. Dan di sini malam ini akan saya coba untuk membuktikan untuk melakukan indemnisasi apakah berhasil atau tidak ya. Semoga saja kalau ini nanti berhasil ya. Indimisasi udah gagal. Kalau ini tidak berhasil mungkin lain waktu lah. Ikuti energi yang masuk. Ikuti energi yang masuk. Berakan sekecil apapun diikuti. Kita mau memasukkan sebuah hodam atau sebuah energi ke dalam tubuh manusia. Itu tidak mudah seperti orang bilang langsung kerasukan jebret jadi ini-ini enggak. Kita membutuhkan waktu. Kita membutuhkan proses. Karena energi itu masuk. Mereka mau masuk ke seluruh badan ini juga membutuhkan waktu. Ya waktu itulah yang membutuhkan. Mediator ini jadi atau tidaknya. Mereka mau masuk. Tidak. Anu! Mata saya agak merah ini. Karena saya... Agak sedikit pemaksa ya mas. Ini agak merah nih mata saya. Pemaksa saya narik suatu energinya. Tadi dari suara saya yang keras, saya coba untuk paksa buat wasair aja ini. Tapi ini udah mulai dia mau berinteraksi dengan kita ya. Tapi mata saya pedis banget. Tandanya kuat berarti dia ya? Iya, lumayan sih mas. Dia sempat dia ada perlawanan ke saya. Dia ini apa... Dia sebetulnya gak mau masuk. Tapi karena saya... Saya ingin mencoba untuk berkomunikasi. Saya paksa untuk masuk ke dalam raga ini gitu. Jadi pas saya ada benturan, ini kena di mata. Pedes ya saya. Ritual penarikan energi jarak jauh terus dilakukan. Tapi sepertinya, Ki Arjuna mengalami benturan kekuatan gaib yang tidak main-main. Beberapa kali, ia merasakan ada desakan energi kuat yang tak terlihat. Terima kasih. Dia, dia udah udah masuk. Dia maksa keluar lagi. Mungkin mas juga kerasa energinya ya. Masuk, dia maksa keluar lagi. Masuk, maksa keluar lagi juga. Masuk, maksa keluar lagi. Dia di mata saya gitu. Sudah selesai, selesai, selesai. Nari-nari terus. Ya, saya mengakui. Energinya agak besar. Pas tadi, saya paksa ga masuk. Saya agak ada dorong energi kan. Saya mau ngutah tadi bersama. Tapi coba saya langsung netralisir. Kekuatan besar energi gaib di Desa Penari juga dirasakan para pemain KKN di Desa Penari saat melakukan pengambilan gambar. Ti Sabiani termasuk yang paling merasakan pengaruh mistik sepanjang syuting. Ia malah sampai mengigau atau berbicara tidak jelas setelah menjalani proses pengambilan gambar. Itu pula yang dirasakan oleh Dinda dan Kelvin Jeremy. Sebenernya aku sempet halus-halusinasi ga jelas gitu. Pada saat syuting gitu. Ngomong ga jelas. Karena kebetulan aku juga lagi capek banget. Dan scene-nya tuh memang serem pada saat itu motong ayam cemani. Jadi pada saat aku balik ke hotel tuh aku ngomong halusinasi ga jelas gitu. Mengenai di luar dari film gitu. Makanya apa ya kayak apa sih sebenernya dendekan juga ya kalo syuting film horror pasti ada aja kejadian-kejadian mistis. Memang sebenernya kan kisah ini memang pernah terjadi ya mas ya. Cuman memang kita ada beberapa juga yang kita ga bisa review ke temen-temen media. Karena pokoknya yang saya kasih tau adalah salah satu dari case ini adalah yang memang pernah ngobrol juga sama salah satu dari yang. Pokoknya itu rahasia deh. Iya sih kayaknya ya pertama kali. Waktu itu juga sempet ada beberapa kali di lokasi kayak lampu jatuh, lampunya gelantungan kayak goyang-goyang. Tapi itu kayaknya masih normal ya. Diangkat dari cerita yang viral di sosial media. Film ini memang menjadi tontonan horor yang tak tanggung-tanggung. Semua yang berhubungan dengan metafisika tidak hanya tergambar, tapi sekaligus terjadi. Aktor senior sekelas diding boneng yang selama ini sudah membintangi banyak film misteri, bahkan memerlukan ritual-ritual personal. Setiap akan memulai pengambilan gambar. Saya pamitlah gitu masuk ke satu lokasi gitu. Tidak asal masuk gitu. Tapi paling tidak saya turun dari mobil, kemudian saya konsentrasi sebentar untuk pamit sama apapun yang ada di situ. Seperti itulah ritual saya. Desa Penari masih menjadi misteri, tapi bagi Ki Arjuna Samudera tidak ada yang aneh. Karena seperti tempat-tempat mistik lain, banyak cerita horor di dalamnya. Desa Penari menjadi sangat populer karena terus dibicarakan. Lengkap dengan bumbu dan penyedap rasa yang semakin jauh dari nalar. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terima kasih telah menonton!